Dua video yang memperlihatkan tenaga kesehatan kelelahan dan membludaknya ruang unit gawat darurat RSUD Dr. Haryono Ponorogo, Jawa Timur, menjadi viral di media sosial. Pihak RSUD Dr. Haryono mengaku memang sejak sepekan terakhir jumlah pasien COVID-19 melonjak hingga mengakibatkan bor ICU penuh. Dalam video yang menjadi viral ini terlihat sejumlah tenaga medis RSUD Dr. Haryono Ponorogo yang menggunakan alat pelindung diri kelelahan. Selain itu dalam rekaman lain terlihat ruang EUGD rumah sakit di sesaki pasien. Beredarnya video ini dibenarkan Direktur RSUD Dr. Haryono Madejeren. Menurut Made, 54 tempat tidur di ruang perawatan pasien COVID-19 memang penuh sejak sepekan lalu termasuk ruang ICU. Akibatnya sejumlah pasien baru terpaksa tertahan di ruang IGD. Untuk mengatasi permasalahan ini, RSUD Dr. Haryono berencana menambah ruangan dengan memanfaatkan ruang perawatan umum. Ruangan ini kini sedang disiapkan dan akan segera dioperasikan dalam waktu dekat. Saat ini bahkan itu sudah satu minggu terakhir inilah bed rawat inap untuk kasus atau untuk pasien COVID itu terisi semuanya. Bahkan kemarin-kemarin itu ada kejadian sampai setadan di IGD beberapa orang pasien. Sampai saat ini unian yang kita rawat itu kurang lebih 54 dari...